Kota Surakarta. Episentrum budaya Jawa itu terus tumbuh menjadi kota pariwisata, jasa, dan industri event. Kota yang dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Mataram itu, berupaya terus menjaga nilai luhur tradisinya. Terima kasih telah menonton! Di tengah transformasi kota itu, DPD-ELDI Kota Surakarta menyelaraskan programnya dengan visi pemerintah kota. Memwujudkan masyarakat cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan melestarikan budaya daerah. Untuk mendukung program Pemkot Surakarta, dalam upaya mencerdaskan masyarakat, DPD-ELDI Kota Surakarta mencanakan program terisukses generasi penerus bangsa yang meliputi alim fakih, berakhlak mulia, dan mandiri, atau yang bisa disebut sebagai generasi profesional religius. Untuk menyukseskan program itu, DPD-ELDI Kota Surakarta membuat kurikulum dan membangun sarana serta prasarana. Kami membangun pondok pesantren, kemudian ada sekolah formal di lingkungan DPD-ELDI Kota Surakarta ini guna untuk mempersiapkan para generasi penerus bangsa ke depan agar para generasi penerus bangsa ini mempunyai akhlak yang baik. Program ELDI Surakarta tersebut, menurut Ketua DPD-ELDI Surakarta Muhammad Zain, untuk mendukung program pemerintah kota Surakarta berupa hasta laku atau delapan nilai luhur. Delapan perilaku itulah yang menjadi pedoman bagi masyarakat, terutama generasi muda di Surakarta. Para pengurus DPD-ELDI Kota Surakarta mengamati pertumbuhan ekonomi kota Solo. Tak hanya berdampak positif pada ekonomi, namun tergerusnya nilai-nilai masyarakat lokal seperti hedonisme hingga pergaulan bebas. Untuk menghindarkan generasi muda dari pengaruh yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan agama, pihaknya membina generasi muda sejak usia dini hingga dewasa. Berbagai fasilitas pendidikan dan pengajian pun dibangun untuk mendukung pembentukan karakter profesional religius. Sejak dini, anak-anak itu diajarkan soal kejujuran, amanah, kerja keras dan berhemat, dan dalam bermasyarakat bisa rukun, kompak, dan bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah mulai era periode kami, itu kita benar-benar kita fokuskan periode kami terkait masalah ahlak generasi penerus ini. Dan hasilnya, orang tua pun merasa tercengang atau terkagum-kagum pada anaknya ketika pulang sekolah. Dia bisa menata kamarnya sendiri, kemudian ketika dia ada-adaan terdengar, dia langsung buru-buru ke masjid. Itu testimoni langsung dari orang tuanya. Dan kita patut bangga ketika mendengar testimoni dari orang tersebut. Jadi kita Alhamdulillah saat ini sudah mulai tahap keberhasilan tersebut. Tinggal kita menata benar-benar ini biar terus berkelangsungan seperti itu. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, LDI bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Puri Mangku Negaran. DPD LDI Surakarta dan Puri Mangku Negaran menyepakati menjaga generasi muda di Surakarta untuk melestarikan budaya, termasuk tata krama. Sementara untuk kemandirian, DPD LDI Kota Surakarta membuka kerjasama dengan para pengusaha untuk menerima magang atau pelatihan usaha. Di antaranya di industri batik dan perdagangan. Harapannya, mereka dapat belajar dari kisah sukses para wira usahawan, sekaligus mengetahui kualitas produk, memasarkan, hingga mengatur perputaran modal. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap empat pilihan kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, BINIKA Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, DPD LDI Surakarta bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbankpol Surakarta dan TNI Polri dalam berbagai pelatihan bela negara dan seminar kebangsaan. Alhamdulillah kita saat ini selalu berkolaborasi dengan Kodim, Polres, kemudian dengan instansi-instansi yang di situ bisa mendidik terkait masalah cinta tanah air, bela negara, kemudian bagaimana dia bisa menjadi seorang yang berkarakter. Kita juga berkaitan dengan para ahli-ahli psikolog bagaimana nantinya anak-anak ini bisa mempunyai karakter yang begitu luar biasa. Nah, dari situlah Alhamdulillah kita mendapatkan manfaat dari kolaborasi ini. Untuk memotivasi para siswa dan santri, serta generasi muda, DPD LDI Surakarta juga mengundang tokoh nasional yang bertajuk Inspirasiku. Mereka yang pernah hadir di LDI Surakarta antara lain, Zulkifri Hasan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Wakil Presiden Yusuf Kala. Mereka diundang untuk menceritakan kisah sukses mereka, sejari kanak-kanak hingga menampak menjadi tokoh nasional. Dengan membangun berbagai fasilitas dan menyediakan ulama dan guru sekolah yang mumpuni, serta kurikulum yang mumpuni dalam pembentukan karakter, DPD LDI Surakarta siap menyebut Indonesia Emas 2045, dengan menyediakan sumber daya manusia yang dapat pemajukan Indonesia, sekaligus membangun peradaban yang luhur. Terima kasih telah menonton!